Pada selasa 30 Juli, warga yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga rela antrian dalam terik matahari demi mendapatkan sembako murah. Pasar murah yang bertujuan untuk menekan kenaikan harga sembako menjelang hari raya Idul Adaha ini, dibuka oleh Dinas Pendapatan Perdagangan Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Biren. Ada pun barang-barang yang dijual adalah beras, minyak goreng, gula, tepung, dan telur.